Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Oke, hari ini saya akan membahas 10 penyebab atau 10 kesalahan yang sering kita lakukan yang sering kita lakukan sehingga wajah kita itu tidak sembuh-sembuh ya, jerawatan terus tumbuh, beruntusan terus tumbuh, nah sebelum saya lanjut ke video selanjutnya jangan lupa like, komen juga subscribe oke, pokoknya subscribe dia yang banyak masuk saja ke videonya oke, untuk penyebab yang pertama yaitu sering memencet jerawat, teman-teman, nah untuk teman-teman yang sedang mempunyai jerawat diusahakan jangan memencet jerawat kenapa? karena kalau kita memencet jerawat itu akan membuat jerawat kita itu lebih meradang, teman-teman lebih meradang, sehingga jerawat kita bukan malah sembuh tetapi akan lebih apa ya tetapi akan lebih parah lagi jerawatnya jadi meradang sehingga yang tadinya tidak jerawatan misalkan jerawatnya itu di daerah dagu ya dikarenakan kita pencet dipencet jerawatnya kemudian menyebar ke seluruh seluruh wajah jadi diusahakan tidak memencet jerawat penyebab yang kedua yaitu sarung bantal teman-teman sarung bantal meskipun khas sepelek itu sangat berpengarung sekali untuk teman-teman yang mempunyai masalah dengan jerawat yang saya rasakan setelah saya rajin ya rajin membersihkan sarung bantal minima ya minima 1 minggu sekali baiknya sih 4 hari sekali ya 4 hari sekali kita cuci terutama untuk teman-teman yang mungkin sama dengan saya kulitnya itu gampang berminyak dan juga gampang berkeringat itu pokoknya wajib banget untuk sering-sering sesering mungkin membersihkan apa membersihkan sarung bantal kenapa karena ketika kita tidur itu pasti kita akan akan berkeringat ya akan berkeringat sudah kita apa terbayangkan ya betapa banyaknya bakteri yang apa yang tersimpan atau yang terkumpul di sarung bantal kita makanya wajib banget untuk teman-teman yang punya masalah dengan kulit yang sensitif di wajahnya dan juga gampang berjerawat wajib banget untuk membersihkan sarung bantal minima 1 minggu 1 kali untuk penyebab selanjutnya yaitu kesalahan kita dalam memilih makanan teman-teman nah makanan ini sangat berpengar sekali untuk kesembuhan jerawat kita kenapa karena makanan itu kan dicerna oleh tubuh ya ketika kita sembarangan makannya maka kita akan mendapatkan efek negatif efek negatifnya ke wajah kita terutama untuk teman-teman yang punya masalah dengan kulit sensitif dan juga gampang berjerawat contoh makanan yang sangat berpengaruh untuk kulit yang berjerawat yaitu makanan yang mengandung susu kemudian yang manis-manis terus goreng-gorengan dan juga makanan yang berlemah contohnya seperti saya dulu sangat sering sekali memakan mie instan nah mie instan itu sangat terentang sekali untuk kulit yang berjerawat makannya untuk kesembuhan jerawat kita atau kebersihan jerawat kebersihan wajah kita maka diusahakan untuk tidak sering memakan makanan yang dapat menimbulkan jerawat contohnya salah satunya adalah makanan yang berlindung susu dan juga kayak jambut ya kayak mie instan kemudian sosis bakar kayak gitu teman-teman pokoknya hindari makanan-makanan seperti itu selanjutnya yaitu bergadang teman-teman salah satu penyebab dari jerawat kita yang tidak kunyus sembuh yaitu bergadang kenapa bergadang karena bergadang itu sangat berpengaruh sekali untuk kesembuhan kulit wajah kita kenapa karena dengan bergadang kita yang harusnya kulit wajah kita itu beristirahat tapi kita bergadang makanya istilahnya jadi apa ya kontraksi gitu teman-teman kontraksi wajah kita sehingga wajah kita itu tidak mendapatkan tidak mendapatkan jatahnya untuk istirahat terus selanjutnya yaitu tidak menjaga kebersihan wajah dan untuk teman-teman yang apa yang sering jorok ya pokoknya untuk teman-teman yang mempunyai masalah yang jerawat harus benar-benar menjaga kebersihan terutama daerah wajah jangan sering-sering menyentuh apa menyentuh wajah kemudian sering-seringlah membersihkan wajah memakai air untuk memakai sabun cukup hanya dua kali saja ya teman-teman cukup dua kali saja dan untuk malamnya wajib double cleansing teman-teman apa sih double cleansing itu double cleansing itu double ya membersihkannya jangan hanya membersihkan dengan sabun wajah saja tetapi harus dibarengi dengan apa double cleansing contohnya memakai diolomic solar water atau memakai diolomic susu pembersih kemudian dilanjutkan dengan sabun wajah itu contohnya bagaimana double cleansing jadi jangan hanya menggunakan sabun wajah saja tetapi gunakan juga susu pembersih atau mixal water selanjutnya yaitu tidak melakukan ekspoliasi teman-teman banyak sekali yang meremehkan ekspoliasi kulit wajah padahal ekspoliasi itu sangat bagus sekali atau pengangkatan sel kulit mati di wajah kita sehingga wajah kita tidak akan tersumbat pori-porinya dan terangkat semua kulit matinya salah satu penyebab dari tumbuhnya jerawat yang sudah sembuh-sembuh yaitu tersumbatnya pori-pori karena kita tidak melakukan ekspoliasi ekspoliasi dilakukan minima 1 minggu 1 kali atau 2 kali dalam 1 minggu selanjutnya yaitu rutinitas olahraga teman-teman nah apabila kita sudah olahraga diusahakan untuk langsung bersih-bersih wajah dan juga badan kita kenapa ketika kita melakukan olahraga pasti kita akan mengeluarkan bakteri mengeluarkan keringat nah di keringat itu terkandung banyak sekali bakteri apabila kita tidak membersihkannya maka kulit kita akan tersumbat pori-porinya dan menumpuk kotorannya karena kita sudah melakukan olahraga pasti akan mengeluarkan keringat nah di keringat itu pasti akan terkandung bakteri-bakteri yang banyak sekali nah ketika kita tidak membersihkannya maka akan menyumbat pori-pori wajah maupun badan kita makanya wajib banget untuk teman-teman yang sudah melakukan olahraga jangan langsung tidur ya wajib membersihkan badan kita dan juga wajah kita sehingga kita terhindar dari terjadinya jerawat yang muncul kembali nah untuk perempuan ketika kita memakai makeup itu jangan lupa dibersihkan ya teman-teman apalagi kalau kita mau tidur wajib banget kita wajah kita itu sudah terhindar ya sudah terhindar atau bersih dari makeup atau skincare yang sudah kita pakai selama seharian apalagi untuk teman-teman yang suka beraktifitas di luar dan juga memakai makeup itu wajib banget untuk membersihkan di malam hari ketika kita mau tidur kenapa kalau kita tidak membersihkan tidak membersihkan makeup yang kita pakai selama seharian itu akan menyumbat pori-pori kita sehingga akan terjadi dan rentang sekali untuk muncul ya muncul jerawat-jerawat yang baru makanya wajib banget membersihkan makeup ketika kita mau tidur ya wajib banget untuk dibersihkan nah untuk perempuan juga jangan lupa ganti hijab ya ganti hijab atau kerudung setiap hari kenapa karena ketika kita melakukan apa menggunakan kerudung kemudian kita melakukan aktivitas pasti akan apa akan terdapat debu kemudian keringat di kerudung kita makanya wajib banget untuk mengganti hijab kita setiap hari sehingga tidak mengakibatkan timbul jerawat-jerawat yang baru akibat dari tidak digantinya kerudung yang terdapat bakteri dari keringat dan juga makeup-makeup yang nempel di kerudung kita yang sudah kita pakai untuk yang terakhir yaitu phone share teman-teman nah ini tuh sangat apa ya sering kita lakukan ketika ada yang menelpon pasti kita akan tempelkan ya handphone kita itu ke wajah ke wajah kita nah kita kan tidak tahu ya apakah handphone kita itu berada di kondisi yang bersih atau yang apa higienis makanya wajib banget untuk teman-teman yang mempunyai wassalah dengan jerawat dan sensitif untuk kulit wajahnya jangan sekali-kali menempelkan handphone di wajah kita karena kita tidak tahu apakah handphone kita itu bersih atau tidak gitu teman-teman dan ini tuh saya informasi ini saya dapatkan di google ya di google search saya mencari apa saja sih sebenarnya penyebab dari jerawat ternyata ini tuh sangat sering ya sangat sering dilakukan oleh teman-teman dan juga saya dari dulu untuk sekarang sih saya lebih baik memakai handshake kalau ada yang nelpon atau lebih baik di loudspeaker saja jangan sampai kita tempelkan handphone kita ke apa handphone kita ke telinga kita atau ke wajah kita itu dapat mengakibatkan timbulnya jerawat baru gitu teman-teman oke mungkin sekian untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat pokoknya apa yang saya sharekan ini sudah saya lakukan ya sudah saya lakukan dan benar sekali mengepek banget teman-teman mengepek banget terutama sarung bantal itu sangat wajib sekali untuk dibersihkan setiap hari ya setiap minggu minima satu minggu itu satu kali itu sangat berpengal sekali karena kita kan ketika tidur pasti nempel ya si pipi kita itu dibantal makanya wajib banget menjaga kebersihan sarung bantal kita oke cukup sekian jangan lupa like komen dan juga subscribe sampai ketemu nanti di video selanjutnya sampai jumpa see you next time selamat menikmati